Intro Polres Polo Alibadar Provinsi Sulawesi Barat Membasagi kawat berduri sepanjang 40 meter Di lokasi rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan umum 2024 Intro Memastikan keamanan jalannya rekapitulasi hasil suara Pemilu tahun 2024 Polres Pole Wali Mandar memasang kawat berduri sepanjang 40 meter Memanjang di depan pintu masuk hotel Selain itu, Polres Polman juga menyiapkan satu unit kendaraan taktis pengurai massa Sementara rapat pleno perekapan berlangsung alot Lantaran diwarnai sejumlah protes dari sejumlah saksi peserta pemilu Wakap Polres Polman Kompol Ujang Saputra mengatakan Untuk mengantisipasi kejadian tidak terduga di hari penetapan hasil suara pemilu Sejak dimulainya rapat pleno hingga saat ini, situasi masih dalam keadaan aman Yang dibiasa mulai tanggal 28 kemarin ya, sampai hari ini 24 hari Dalam laporan penamanan backup tingkat KPU Untuk dilaporkan situasi masih aman, kondisif ya Untuk pemasangan-pemasangan barir ini ya Kita menyesuaikan karena ini juga sudah masuk Ini terkirakan hari terakhir Jadi kami untuk mengantisipasi Jangan sampai menjadi hal-hal yang tidak diinginkan Jadi kami sudah siap untuk mengamankan Sementara tidak ada Sudah di situasi Kabupaten-Kodemul Mandar Dalam tahapan rekap KPU tingkat Kabupaten Alhamdulillah masih aman Wakap Polres Polman menambahkan Ketatnya pemeriksaan dilakukan saat hendak masuk dalam lokasi perekapan suara Dan dilarang keras tamu membawa senjata tajam Serta benda berbahaya lainnya Jalal Kalaki pelaporkan